Intro Tahun ini Universitas Negeri Jakarta ditunjuk menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas yang ke-17. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 7 September 2024. Acara ini dihadiri oleh 38 kontingen dari seluruh Indonesia, simpitas Akademi KUNJ dan juga dosen pendamping peserta. Terdapat beberapa mata lomba yang dilombakan seperti lomba menyanyi dangdut, menyanyi seriosa, menyanyi keroncong, tari, penulisan cerpen dan juga monolog. Kalau kebebasan pendapat menurut saya, kebebasan sesungguhnya itu kalau kita tidak dibatasi. Kalau kita tidak dibatasi, suara kita didengar oleh mereka dan ada balasannya. Tidak sekedar kita bersuara namun mereka tutup telinga. Beberapa juri yang ikut menamaikan Peksi Minas diantaranya, Jose Rizal Manwa MSN, Firman Dasatria MDS, dan Bambang Tri Rahardian MSN. Acara dibuka dengan Tari Nusantara dan ditutup dengan foto bersama. Tentunya acara Peksi Minas ini berusaha untuk mencari talenta-talenta berprestasi di bidang seni. Harapannya kita akan menemukan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keunggulan dalam pengembangan minat bakat di bidang seni. Dari seluruh cabang seni ya, dari seni tari sampai dengan seni monolog misalnya. Persiapan dalam waktu yang pendek ya, dari bulan Januari itu pun tidak langsung. Karena kita harus menunggu pelaksanaan Peksi Minas di daerah-daerah. Nah pelaksanaan ini tentunya dengan melibatkan banyak pihak, dengan BPTI, kemudian BPSMI itu sendiri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal, terutama terkaya dengan bidang-bidang yang mendampingi. Karena seni ini ketika tampil, itu butuh pengiring-pengiring. Nah kita harus cari pemain-pemain musik, kemudian pengiring, dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah para pihak ini bisa bekerja sama dengan baik dengan kita, mudah-mudahan harapannya kegiatan Peksi Minas 2024 ini berjalan dengan sukses. Peksi Minas yang digelar pada tahun ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi, melainkan sebagai ajang silaturahmi, serta sebagai wadah pengembangan kreativitas bagi mahasiswa yang ada di Indonesia. Saya, Nancy Oktaviani, beserta kru yang bertugas Sigma TV melaporkan.